Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel Wah disini lawannya ini pada kompak cok, kecuali Bang Bejo sama yang pake Ria skill 1 Nah untuk update terbaru cuy, update terbaru ini kita perlu menyesuaikan lagi cara bermain Karena disitu ada penambahan rune baru sama crystal weapon master Serta kalau tidak salah cuy, up level sekarang semakin mahal Jadi kita harus pinter-pinter cuy ya Oke buat teman-teman yang sudah klik videonya Bang Bejo yang sudah hadir disini semuanya Tanpa tercuali Bang Bejo ucapkan terima kasih dan tentunya tidak lupa mendoakan Semoga kalian keluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Amin, yang hari ini puasa semoga puasanya lancar cuy ya Sampai waktunya nanti berbuka gitu Yang baru gabung jangan lupa cuy Gak tuh support Bang Bejo ya Apapun caranya, mau kalian kirim ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke embah kalian Atau ke siapa gitu cuy ya, yang penting jangan ke mantan gitu cuy Nah untuk spell cuy Nah main Yuki skill 3 ini, spell cuy ya Ini waktunya kalian ingat spell itu Perlu banget yang namanya flicker cuy Kita enak banget cuy ya Kalau main Yuki skill 3, kita dapat flicker itu udah enak banget Nah misalkan kalian nanya, gimana Bang kalau tidak dapat Kalian bisa mendapatkannya dengan mengaktifkan sinergi quartermaster gitu cuy Kalau Bang Bejo sering melakukan kayak gitu Tapi kalau awal itu mengaktifkan, tapi pasti dapat cuy ya Dari sinergi quartermasternya itu pasti dapat flicker cuy Dan flickernya lebih mantap daripada flicker yang dari creep ini cuy Dan hero-hero quartermasternya itu sendiri juga enak cuy ya Di awal itu kita cari enak Lolita sama si Amon itu biasanya nongol sih Di level-level segini Ini apa cuy, tuh presiden udah baru Mainnya masih ada kangkung Astaga Star skill 3 lagi cuy ya Main kangkung Ini sekali kena ultinya Si Vali ini ya pasti selesai cuy Ulti Sir Langsung aja ya Nah untuk Ice Crystal disini Bang Bejo Dapat Immortal Ini mantep banget cuy Mantep banget Tapi untuk Hypernya cuy ya Bang Bejo Ini masih Dalam angan-angan cuy ya Masih belum terlalu menentukan cuy Misalkan dapet hero nya cuy ya Yang sekiranya cocok Nanti Bang Bejo akan coba gas gitu cuy Tapi yang jelas Arnold hanya untuk awal saja Yuki skill 3 Wanwan Tidak usah cuy ya Wanwan tidak usah Runok Udah Heibusa Sering Kita mungkin pakai yang lain cuy ya Mungkin bisa dari hero harga 5 gold Ataupun pokoknya yang lainnya gitu cuy Ini ada joy Kayaknya tidak usah cuy ya Kita mending ambil item Di awal kita ambil item aja Nah kenapa Bang Bejo tadi ambil si Luoyi Si Wanwan Si Iritel ya Ini adalah teknik ya Buat kalian yang masih belum paham Disini tekniknya Bang Bejo Untuk menjegal hero lawan itu Biar tidak segera keluar di shop nya Secara cepat gitu cuy ya I am your doom Oke disini kali Bang Bejo masuk Kadang macan cuy Tapi bukan Tapi bukan macan cuy Yang di dalam Si lain celot Akhirnya dipadamkan juga Padam-padam semua Tapi Bang Bejo masih bertengger Di atas sendiri 21 gold Kita tidak usah maksa beli Hero sih Kita masukkan aja si Karina Kayak gini dulu Karena di awal-awal Kalah pun tidak Terlalu masalah Yang penting kita bisa nabung Cepat up level Karena rencana cuy ya Ini udah ada planning sedikit Mungkin hero harga 4 gold Dan wajib banget Ngerol hero harga 4 gold itu Di level 8 cuy Biar chance nya itu tinggi Kita Presentasi mendapatkan hero nya itu Pasti gitu cuy Nah kita pilih rune nya cuy Kita roll roll Nah ini cuy Yang baru Yang tengah ini Take Budget ini cuy Ini akan mengurangi refresh Refresh nya itu menjadi Satu aja cuy Jadi kita semakin enak cuy Refresh nya tidak butuh Mahal-mahal cuy Kalau Sebelum kita aktifkan rune nya cuy Sebelum kita pilih Kita refresh itu 2 gold Tapi setelah kita pilih Menjadi 1 gold Ini enak banget cuy Kita mau eksperimen Mungkin hero 4 gold Sangat mudah cuy ya Karena kita gold nya Sangat irit gitu cuy ya Tapi untuk efek ke hero Yang kita kasih Runenya ini Kayaknya tidak terlalu ngefek cuy Itu cuy ya Jadi Muntun menciptakan rune ini Ya ada kekurangannya Ada kelebihannya cuy ya Misalkan kita Ambil spektral shadow Kan jadi 2 hero nya lumayan cuy Tapi kalau ini Cuma mengurangi Refresh Jumlah Apa cuy ya Duit Yang kita butuhkan Untuk merefresh Hero Merefresh Shop gitu cuy Anjir lah Kayak gimana ini cuy Ya minusnya disitu cuy Jadi nanti untuk rune kedua Kita wajib Yang ngefek ke hero Yang ngefeknya itu ke hero Mungkin power over loot Ataupun yang lainnya Nanti kita tentukan lagi Semoga cuy Dapet cuy Tidak dapet ampas Ini karena Sudah Ngambil rune nya itu Yang tidak terlalu ngefek ke hero Oke lumayan Dapet tambahan 3 gold Karena bang putut disini Mengaktifkan Sinergi norton adventure Ini enak banget cuy Tujuh belas Kita masukkan Silvana aja kayaknya cuy Silvana Oh enggak Vale aja cuy Kita masukkan vale Ini immortal nya Kurang satu biji ya Kurang satu Hero immortal Mungkin nanti bisa kita pakai Efek sana Ataupun nunggu gatot Kalau gatot Agak mahal cuy ya Mending kita pakai Fake sana aja Gitu cuy Ini misalkan Kalah cuy ya Kita jual saja Jual 2 hero Yang penting masih Bisa nabung 20 gold gitu cuy Dipit Tidak masalah cuy Ada min sitar Kita pakai min sitar Tidak sih Tidak usah cuy ya Ngerol aja Oke silvana bintang 2 Martis nya kita ambil cuy Buat tumbal Bintang 2 lumayan Ini zilong Tidak perlu cuy Zilong kita jual aja cuy ya Sebenarnya tadi Bapak cuy Agak-agak Pengen cuy ya Eksperimen zilong Tapi tidak usah Bukan zilong Pokoknya masih Disini masih belum menentukan Bapak cuy Masih Masih agak ngambang cuy ya Sementara kita Pasrah saja Sama si Arlot Ini kita pasrahkan Sama si Arlot cuy Oke mas Udibad Bok disini Mungkin ada Masih belum cuy ya Kalau seandainya ada Hero nya aja Yang kira-kira cocok Bapak cuy ambil Bapak cuy ambil Crystal Lancer Siapa tau nanti Bisa ke 6 Lancer 6 Immortal Ya pedih cuy ya Zilong Akhirnya zilong Tetap kita ambil cuy Yang tadi Bapak cuy jual Untuk ngamenin Gold cuy ya Ngamenin 4 interest Disini Bapak cuy ambil lagi Soalnya Kita punya Crystal Lancer cuy Ini harusnya Masih bisa kita atasi Cok Sekali Multi ini Luas banget Jangkauan area Luas banget Arlot itu sekali Multi Jadi udah Nggak diragukan lagi Cok ya Yuki skill 3 Arlot itu Mantep Tapi Bapak cuy Kurang Kurang Greget Cok ya Pokoknya kita Masih Terus mencari Kira-kira yang cocok Nah Arlot bintang 2 Sementara Untuk Ngegendong Ini Lumayan Cok ya Lumayan Mantep Untuk Ngegendong Tidak usah Cok ya Kita Kita buang Aja Karena Tidak perlu Kangkung Siap-siap Ketumis Sampai Arlot Mending Warrior Blessing Nah Untuk Mystic Fusion Ini Paling cocok Jika kalian Itu yang Jadikan Core Itu Maksudnya Jadikan Hyper Jadikan Hyper Itu 1-1 Itu Mantep Banget Ketum Agak Ja Sampai Tidak 10لم abled Got Tidak Tidak oke satu orang ini sudah balik lobi ada hill dog hill dog tidak perlu cuy ini bangunca sudah di level 8 tapi masih belum ketemu nyari hero nya cuy nah apa sih bang yang mau dibikin hyper ini cuy ya ini angan-angan kita bikin leo mod ini cuy ya hahaha oke karena lewat ini diri pence sekarang menjadi penunggang kuda ya kudanya udah kembali lagi tapi sebentar kita korbankan dulu sebelum kita jadikan hyper kita tes kekuatannya dulu ya kita matikan dulu nanti kita jadikan hyper gitu cuy udah untuk ngeralnya kan udah enak cuy ya tadi kita mendapatkan pengurangan satu gold itu nyari leomertnya mungkin agak enak cuy sekarang sekarang sudah sudah di level 8 jujok ini muskopnya kok pedih cuy ini udah aktif Prince nya cuy ya muskop astro nah kalau udah kayak gini cuy ya ini si kariranya kurang sedikit lagi jangan dijual nanti kita buat tumbal karirnya kurang satu biji aja cuy soalnya nah untuk tumbal sementara ya eh yang belum bintang dua dulu cuy oke alpha bintang dua nah disini kariranya udah bintang tiga kita tumbalin cuy kayak gini oke ini tadi kalau babu jodoh dapet spektral sedujo enak banget mungkin udah jadi dua cuy ya masih bintang satu puter 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 di road selesai ha 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 padahal ini masih bintang satu jauh nanti kalau bintang tiga kayak gimana cuy oke masuk di fightbox kristal enggak butuh kristal kita butuh slot dapet slot lumayan cuy nanti up level tinggal maksimalin enam immortal ya sebenarnya tadi udah angin-angin daya bumbu itu udah angan-angan soalnya bumbu tetap nahan silvana dia karena untuk aktifkan sim sinerginya ini dia leomod ini kita perlu norton adventure itu perlu banget cuy karena sifat silvana diri tadi bisa tahan cuy ini leomod dapet langsung kita keluar aja cok minta juga lumayan wm juga sudah aktif dari martis gitu cuy makanya bumbu tadi awal sebenarnya ini ya udah ya agak planning ya tapi biar agak rahasia cokok oke enak banget cuy mungkin kalau tambah astro atau gimana gitu mungkin lebih cocok cuy ya ini si leomod ini vixana juga udah nongol karena kita udah di level 8 ini udah pastinya udah enak cuy itu ada leo arlot bintang tiga mantep banget gak sih kalau kayak gini ya ini tumbalnya udah udah ketahuan cuy ya si arlot tempat cawan si karina ini tumbalnya leo tadi leo pas awal kita jadikan tumbal sekarang gantian cuy ya arlotnya yang kita jadikan tumbal sementara kayak gini biar arlotnya ini agak tapi leo ini udah giron banget cuy kita klon terus yang banyak 83.000 tapi damage disini masih dikuasai si arlot leo nya cuma mentep di 68 yuk langsung balik ke lobby nah dua orang langsung cuy ya tinggal bertiga ini respect buat yang main ria satu karena kita bang cuma kita berdua yang beda sendiri soalnya tadi ada mini link dua biji terus mini funny ya funny skill 32 biji sama tar skill 32 biji ini udah fullstack ya leo arlotnya udah fullstack apa coi ini dikasih kristal astro tapi kalau kita ambil astro pasti nanti tidak maksimal immortalnya gimana cuy kalau kayak gini ya tapi untuk eksperimen apa salahnya cuy jadi nanti leo nya double kristal gitu cuy tapi tidak pakai flicker gimana cuy ini agak bimbang tapi ya udah lah cuy ya kita eksperimen ambil kristal astro sama valenblade gitu aja cuy gitu aja kok repot cuy ya hahaha tapi nanti kayaknya ini harus jadi korban cuy ini murtanya jadi korban tapi tidak masalah cuy ya sebenarnya tidak masalah yang penting stacknya leomert ini udah terkumpul 40 gitu cuy hahaha ngeri cuy asli ngeri ini masih bintang 2 lagi aja bintang 1 bisa masa bintang 2 nggak bisa ya kita tahan dulu cuy ini ada lunok mungkin nanti bisa kita sikat lunoknya untuk mengaktifkan ini astro powernya cuy hahaha nggak ada harga diri cuy sama sekali tidak pindah cuy ya ayo butrotnya di pojok nah ini sekali tebas iwir hahaha mantep cuy oke kita mulai mengumpulkan hero astro dan nyari hero astro nya cuy fake sana nggak butuh bintang 2 ada lancer nah itu leonya udah nongol lagi kita ngeroll santai cuy pokoknya kalau kayak gini karena murah banget cuy ya cuma satu goal kita bebas ngeroll oke kena flickernya aja udah hilang setengah cok darahnya sih gatot apalagi ini cuy untuk kita masih ketemu mirror ya mungkin masih bisa ada harapan untuk nge-bitang 3 ini si leomort masa iya tumbalnya 3 bintang 3 leomortnya bintang 2 kan lucu cuy sebenernya tadi di vetbok kalau kita pengen yang agak keras juga kita ambil mino ganteng biru perjuangan ini bisa kita ambil kita sikat cuy ya tapi enggak usah kayak gini aja kita fokusnya sama si leomort cuy ya kalau udah kayak gini hai 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 ya kurang mantep apalagi saudara ya kalau kayak gini piwir hahaha oke tinggal 17 saatnya kita mungkin eksperimen tapi sabar dulu cok kita ngeroll baik sana nggak butuh nggak butuh leo leomort leomort oke kurang satu biji leomortnya kurang satu biji aduh udah punya udah punya klon cuy ya apa kita sabar dulu cuy nyari nyari udah cuy sabar nanti dulu cuy ya kita perpanjang sampai ketemu Lord sebenarnya mungkin kalau all-in bisa cuy tapi disini bang bunco kurang fast hand jadi ya sebenarnya cuma ngeroll aja enak cuy ya setidaknya itu udah jadi cuy tidaknya kombo lawannya itu udah jadi silain slotnya udah bintang tiga gitu kan udah merasa seneng dia ya kita membuat seneng orang lain itu kan udah pahala juga cok tapi nggak tahu nanti cuy ya endingnya kayak gimana hahaha oke kita ngeroll fokus cari leomort leomort satu biji aja muntun please kasih leomort nah oke cuy tau gini duitnya gua tabung dulu hahaha abangnya nyesel juga karena udah menghabiskan duitnya mungkin udah di up level atau all-in nggak tahu juga cuy hahaha yang penting udah jadi disini leomort bintang tiga astro lancer plus magic kristalnya immortal wah ini fake ini anti pecah juga udah anti pecah bodo amat kita nggak pasang pliker di leo cuy yang penting eksperimennya kita udah jadi cuy ya astro lancer immortal tiga sinergi berapa berarti lima cuy ya lima sinergi kalau kayak gitu hitungannya cuy dari sinergi lancer dapet astro dapet wm dapet immortal dapet terus quartermaster eh sorry cuy norton adventure lima sinergi aktif cuy hahaha satu hero lima sinergi kayak gimana tuh kurang haram gimana apa lagi nih lawannya ya sebenernya agak ngeri kita udah punya winter vitamin di winter hahaha diganti yang ditaruh di kandang macan dia tapi macamnya imut kekiritel bintang dua oke mantap sekali tembus 100k 100k 114 ribu cuy demiknya langsung abang kita balikkan ke lobby cuy ternyata mantep bang cuy kita bebas bereksperimen dengan rune yang baru tadi cuy ya pengurangan eh budget cuy oke cuy sekiranya kayak gitu aja jika kalian suka jangan lupa kalian like videonya bambu cuy dan bantu subscribe cuy ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya salamai sukses and bye bye